Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari materi pada bab kedua mengenai koordinat cartesius Untuk poin yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y Koordinat cartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut Mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain yaitu sumbu X dan sumbu Y Koordinat X sebagai absis yaitu jarak titik ke sumbu Y Sedangkan koordinat Y sebagai ordinat yaitu jarak titik ke sumbu X Manfaat sistem koordinat biasa digunakan untuk mengetahui cara membaca denah lokasi Lalu manfaat lainnya sebagai cara untuk membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur Manfaat yang ketiga digunakan untuk membantu arsitek dalam merancang denah rumah Titik-titik pada bidang koordinat cartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y Sekarang kalian amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y Posisi titik-titik dapat dituliskan sebagai berikut Titik A berjarak tiga satuan dari sumbu Y dan berjarak enam satuan dari sumbu X Untuk mendapatkan nilai masing-masing satuannya didapatkan dengan cara berikut Kalian dapat perhatikan Dari titik A kita tarik terhadap sumbu Y Satu, dua, tiga Maka didapatkan tiga satuan dari sumbu Y Dan satu, dua, tiga, empat, lima, enam Memiliki jarak enam satuan dari sumbu X Untuk titik B berjarak empat satuan dari sumbu Y dan berjarak empat satuan dari sumbu X Coba kita buktikan Titik B kita tarik terhadap sumbu Y terlebih dahulu Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 1, 2, 3, 4 memiliki 4 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3 jarak 3 satuan dari sumbu X untuk titik D berapa jarak satuan antara sumbu Y dan terhadap sumbu X kita cari titik D terhadap sumbu Y terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata memiliki jarak 6 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3, 4, 5 memiliki jarak 5 satuan dari sumbu X untuk mencari jarak titik E caranya pun masih sama didapatkan hasil 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X untuk titik F caranya pun masih sama memiliki jarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X posisi titik Pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu X, Y dimana bilangan X menyatakan jarak titik tertentu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik tertentu dari sumbu X untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya kalian perhatikan posisi titik Q titik Q memiliki pasangan berurut X, Y yaitu 2, 3 dimana angka 2 menunjukkan nilai X dan angka 3 menunjukkan titik Y lalu sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran yaitu kuadran 1 kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y bernilai positif pada kuadran kedua koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif pada kuadran ketiga koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai negatif sedangkan pada kuadran keempat koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif seperti penjelasan sebelumnya posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y pada bidang koordinat kartesius berikut titik P memiliki koordinat negatif 2,1 di mana koordinat X bernilai negatif 2 dan koordinat Y bernilai 1 untuk titik Y memiliki koordinat 2,3 di mana koordinat X bernilai 2 dan koordinat Y bernilai 3 untuk latihan soal soal pertama ordinat dari titik A negatif 1,5 adalah seperti penjelasan sebelumnya posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y maka A disini dituliskan X, Y di mana nilai X-nya yaitu negatif 1 dan nilai Y-nya yaitu 5 lalu koordinat X dituliskan sebagai aksis dan koordinat Y sebagai ordinat jadi ordinat dari titik A yaitu 5 jawabannya yang D soal yang kedua jarak titik K negatif 2, negatif 7 dengan sumbu Y adalah penjelasan sebelumnya untuk koordinat Y yang disebut sebagai ordinat adalah jarak dengan sumbu X sedangkan koordinat X sebagai aksis merupakan jarak dengan sumbu Y maka jarak titik K dengan sumbu Y kita lihat hasilnya sebagai aksis aksis itu apa? aksis itu yang menunjukkan titik X disini titik X-nya bernilai negatif 2 maka jaraknya adalah 2 satuan yaitu A soal ketiga jarak titik K terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah mari kita hitung bersama-sama titik K dimulai jarak terhadap sumbu X terlebih dahulu kita tarik titik K terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 memiliki 5 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5 memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y maka jawabannya B soal keempat titik yang memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y adalah kita perhatikan masing-masing titik berikut untuk titik K berarti sudah tidak termasuk ya karena dia memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y kita mulai titik P terlebih dahulu memiliki jarak 1, 2 2 satuan terhadap sumbu Y dan 1, 2, 3, 4 memiliki 4 satuan terhadap sumbu X bukan ya karena yang diminta jarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y lanjut pada titik S titik S memiliki jarak 1, 2 2 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2, 3 memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y maka tidak memenuhi soal yang diminta terakhir titik R titik R memiliki jarak 1, 2, 3 3 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5 memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y maka jawaban yang tepat untuk nomor 4 yaitu titik R soal nomor 5 perhatikan gambar di samping berapakah jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y mari kita hitung bersama-sama pada titik A memiliki jarak terhadap sumbu X sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dan dari titik A memiliki jarak 1, 2 2 satuan terhadap sumbu Y poin B berapakah jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y masih dengan cara yang sama titik B berada pada sumbu X maka memiliki jarak 0 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2, 3 3 satuan terhadap sumbu Y poin C titik manakah yang berada di atas sumbu X untuk sumbu X kita perhatikan titik-titik yang berada di atasnya yaitu C D A bagaimana dengan titik E dan B titik E dan titik B tidak termasuk dalam titik-titik yang berada di atas sumbu X karena kedua titik tersebut berada di sepanjang sumbu X maka titik yang berada di atas sumbu X adalah titik A, C, dan D titik manakah yang berada di bawah sumbu X sekarang kita perhatikan titik-titik yang berada di bawah sumbu X yalah titik F titik H dan titik G poin E titik manakah yang berada di kanan sumbu Y sekarang kita perhatikan sumbu Y titik-titik yang berada di sebelah kanannya yaitu titik A, B, dan G untuk titik D dan titik H tidak termasuk karena kedua titik tersebut berada di sepanjang sumbu Y poin F titik manakah yang berada di kiri sumbu Y yaitu titik C, E, dan F sekian pembelajaran kali ini mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati